Asoleh teko roso kuatir polai ake peternak sapi sing kuat teletong sapi nduk kali sing isok nyumari lingkungan, salah siji sekolah nduk ponorogon doi coro diwe kangkung olah limbah teletong sapi iku. Maring kelumpuk na teletongi sapi iku terembarek poro murid diolah ke tidak ternak rapu organik. Ake hekali sing kecemar akibat limbah teletong sapi ngga rakno sekolah SMK swasta nduk deso tambang kecamatan pudak ponorogo ngga dek nonggon kanggo nolah teletong sapi dadi rabu organik. Sakjegye pinang-pinang tahun iki kecamatan pudak dadi daerah penghasil susu sapi perah. Malah sakpen oma wargan duwe papat sampai 10 sapi perah. Tapi sayangnya akai jumlah sapi iki ngga rakno masalah anyar, yuk iku teletongi sing dibuak nangkali. Sakpen di noe luwe tekos 1 ton teletong sapi dibuak nangkali. Alesani peternak guak teletong nangkali iki polai wiska duwe panggon kanggo nampung. Akibat limbah teletong sapi iku saiki banyuk kali nangkecamatan pudak kecemar. Sakliani kelire malih dadi budak banyuk kali ni yuk ambu badak. Lagai nyegat banyuk kali kecemar pihak sekolah ngejak petang polopapat murite gawe ngelumpuk no teletong sapi teko kandangi poro peternak. Maring ngelumpuk teletong iku ditampung nangpanggon cidei sekolah. Maring ngono teletongi dilepok no mesin kanggo misah no banyuk karu teletong. Jare wahyu setiono murid SMK siji pemda ponorogo, teko upoyo nyegat kali kecemar teko teletong sapi iku, saiki pihak sekolah sakpen di noe iso ngolah siji sampe telonton teletong sapi, gae didadek no rabu organik. Masya donong iso ngelongi kabeh teletong di guak nangkali, tapi mbarek coro iki wis iso ngelongi ongko cemaran banyuk kali. Sauntoro iku hasil teko ngolah teletong ya iku rabu organik ya iso didol barek rego telompulolimau ewu entuk selawi kilogram. Terima kasih telah menonton!